Meninjau proses unloading vaksin Sinovac yang baru saja tiba di tanah air dengan jumlah sebanyak 15 juta dosis. Tentunya kita harus bersyukur karena untuk tahap yang ketiga ini pemerintah telah mendatangkan vaksin untuk menambah jumlah vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat. Namun dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan para Menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan COVID-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendor. Vaksin ini harus diimbangi dengan kepatuhan kepada protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dilarang berkerumun, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan, vaksin harus paralel dengan kepatuhan. Dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Sampai dengan hari ini, kasus aktif mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 2,5 bulan terakhir. Yang mana pada awal minggu ke-2, bulan November tahun lalu, kasus aktif kita berada pada posisi yang terendah, yaitu 12,12 persen, dengan angka akumulasi sebesar 54 ribu orang. Tetapi pada hari ini atau hari kemarin, tercatat kasus aktif kita sudah mencapai sekitar 123 ribu orang. Artinya telah terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat, tepatnya sekitar 200, ulangi, 122 persen. Oleh karenanya, berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Atas perintah Bapak Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan telah menambah kapasitas rumah sakit COVID-19, termasuk ketersediaan BOR untuk ICU dan juga untuk ruang isolasi. Namun, itu saja tidak cukup. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena disinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan. Demikian juga pada kesempatan ini, diharapkan seluruh daerah mempersiapkan diri dengan lebih baik, termasuk menyiapkan pusku-pusku. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Untuk bisa mengetahui perkembangan yang terjadi di seluruh daerah dan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita berharap penanganan COVID-19 di tanah air semakin membaik dengan kerjasama melalui seluruh komponen, kolaborasi, gotong-royong menjadi kekuatan bangsa kita. Mudah-mudahan Tuhan Allah SWT melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.